Siap, 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 siap Kita berkompakan sama TNI ya Jadi saya juga suka bicara-bicara Pokoknya kita harus kompak Karena apa? Karena gue bahasnya kita berat Dan kita harus tangan kedua Siap, siap, siap Kami mendapatkan ke Panglima untuk kunjungan lapangan Kunjungan lapangan terhadap persiapan Kedatangan Presiden Republik Indonesia Nah kami kunjungan ke lapangan tersebut Untuk memastikan persiapan dari ring 2 Dan ring 3 pengamanan Dimana TNI dalam hal ini Kondom 17 Cendawasi Adalah sebagai penanggung jawab keamanan Untuk kedatangan VVIP RI 1 Kepada lokasi area AKB Untuk teknis Beliau juga melihat langsung Bagaimana persiapannya Kemudian juga kami juga jelaskan Selama perjalanan Bagaimana nanti Apa namanya Bantuan kami untuk Pergeseran pasukan Kalau untuk pengamanan itu sendiri Tanggung jawab lapangan Dipegang oleh Danrem 174 ATW Dimana beliau juga Memberikan paparan secara singkat Perbal Kepada Bapak Panglima Ketika kami bertemu tadi Di Temagapura Siapa namanya nih mas? Siap Oh iya mas Kita pasukan Amoli Terdiri dari TNI dan Polri Yang TNI-nya adalah Batalin 405 Anggota Lanut Dan Lanal Nah selain tugas sehari-hari Yang biasa kami lakukan secara bersama Saya Dari pengalaman kami bertugas Dalam setiap penugasan kami selalu berembuk bersama Untuk memecahkan masalah yang ada Sehingga antara kami TNI dan Polri Saling mengisi Perannya masing-masing Sebelumnya Sendiri-sendiri Kami kalau patroli pipa kan dua mobil Di daerah zona Itu TNI-nya dua dalam satu mobil Kemudian Polri-nya dua dalam satu mobil Sehingga untuk memberi Kebersamaan Karena tugasnya sama Kewilayah yang sama Pekerjaannya sama Perlengkapan juga Relatif sama Kami Men-share Dalam satu mobil itu Satu berimok Satu Rekan kami dari 405 Dan setelah Kegiatan itu Terasa kami semakin akal Koordinasi sampai saat ini sangat baik Payung hukum jelas Kemudian untuk koordinasi secara rutin bagus Harian bagus Kemudian juga untuk komunikasi dengan para komandan Pimpinan tertinggi dari masing-masing Baik TNI maupun Polri sangat bagus Jadi payung hukum untuk kami Sebagai unsur pengamanan di PT. Freeport Indonesia Kami ada MOU antara PT. Freeport Indonesia dengan Bapak Panglima TNI Dan juga ada MOU antara PT. Freeport Indonesia dengan Bapak Kapori Yang baru sebetulnya Tidak ada yang signifikan Tapi lebih kepada komposisi yang berubah Komposisi yang berubah disini Karena kami ada beberapa pos baru Pos baru di lingkungan Kuala Kencana Dimana kami minta bantuan TNI untuk mengamankan area tersebut Kenapa kami membutuhkan TNI? Karena pos-pos tersebut letaknya adalah di ring luar Dimana ring luar tersebut berbatasan langsung dengan hutan Dimana hutan tersebut cukup punya sejarah Kenapa? Karena tanggal 30 Maret tahun 2020 yang lalu Ada kasus penyerangan yang dilakukan oleh kelompok kriminal Separatis teroris bersenjata Kepada PT. Freeport Indonesia Dimana ada satu korban warga negara Selandia baru meninggal dunia Dan juga ada beberapa karyawan kami yang luka-luka Dan juga kami sendiri waktu itu ada di tempat tersebut Dan hampir juga terkena peluru yang dilesatkan Atau ditembakkan oleh kelompok kriminal tersebut Oh tetap di dalam AMOLE Tetapi Oh tetapi subsat gasnya yang berjaga TNI disitu Oh tapi semua tanggung jawabnya AMOLE Ini mereka yang di? Ini mereka yang di 39 untuk satgas AMOLE Bapak Oh iya di bawah satgasnya AMOLE ya Siap Jener Kerjasama terus ya? Siap Bagus Harus kita kerjasama dengan Polri disini ya Siap Rantai komando ada satu Yaitu dan satgas AMOLE Siap Kita bangga Bahwa Panglima sendiri memberikan semangat spirit Tentang kebersamaan Sehingga tidak alasan bagi kita lagi Bahwa kita bekerja sendiri Pimpinan tertinggi Panglima TNI sudah memberi spirit Buat kita bersama Mari kita bekerja Saling mengisi Karena keberhasilan itu adalah kebarusan bersama Siap 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 Kita berkompakan sama TNI ya Siap Saya juga suka bicara-bicara Maunya kita berkompak Karena apa? Karena berkompaknya sederat Dan kita Kampang tangan kedua ya Siap Siap Kampang tangan kebersihan Kampang tangan kebersihan Kampang tangan kebersihan Harapannya bahwa situasi Kampang tangan kebersihan Kampang tangan kebersihan Tentang berjalan Dan terutama Bagi rekan-rekan yang melaksanakan tugas Tentunya Kita perlu kebersamaan Saling mengisi Ketika pekerjaan itu dikerjakan bersama-sama Tentunya Waktu Bisa berjalan terasa singkat Kemudian tugas Bisa ringan Karena sama-sama bekerja Khusus untuk TNI Untuk kinerja Seperti yang kami sampaikan sebelumnya Kami sangat apresiasi Terhadap batalun 405 Yang sudah Menunjukkan kinerja yang luar biasa Dan kami harap dipertahankan Kalau bisa ditingkatkan Untuk pengalamanan Atau waktu ke depan Terima kasih telah menonton!